Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, dialah keselamatanku. Jikalau dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, dialah keselamatanku. Jikalau dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, dialah keselamatanku. Jikalau dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, dialah keselamatanku. Jikalau dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Masmur 104 ayat 33-34 Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara. Marilah kita mengawali hari kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk penyertaanmu semalam dalam istirahat kami. Hari ini ketika kami harus menghadapi banyak hal, mengerjakan banyak hal, biarlah kiranya Tuhan mampukan kami. Dan mendahului semuanya, biarlah kiranya Tuhan karuniakan pada kami, hikmat, pengertian akan firman Tuhan. Sehingga kepada kami Tuhan berikan kemampuan untuk membuat keputusan, bersikap dengan bijak, seturut dengan kehendakmu. Ajarlah kami ya Tuhan, biarlah kiranya kami semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Sabtu Korintus pasal 12, dimulai dari ayat yang ke-12. Demikian. Karena, sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Budak maupun orang Merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ya tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ya tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, dimanakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, dimanakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota, masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, dimanakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian, sedemikian jauh saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, saat ini di dunia kita mengalami pandemi global, walaupun sudah ada setitik harapan bahwa semua ini akan berakhir, tetapi sebaiknya kita jangan melupakan betapa beratnya hidup ketika kita harus hidup dalam dunia yang dilanda pandemi, supaya kita tidak melupakan pelajaran yang diambil dari masa-masa yang berat itu. Tetapi saudara-saudara, selain pandemi yang mengajak kita belajar, sebetulnya ada dua pandemi lain yang melanda dunia. Jadi bukan hanya pandemi COVID-19, tapi pandemi yang kedua, yang sudah ada sebelumnya adalah krisis lingkungan, krisis ekologis. Ketika udara menjadi tercemar, air tercemar, ketika tumpukan sampah menjadi setinggi gunung, semua ini sebetulnya krisis yang walaupun kita seringkali tidak peduli, tetapi ini krisis yang real, yang cepat atau lambat akan menjadi bagian dari kehidupan kita yang olehkanannya tidak boleh kita abaikan. Nah ada satu lagi krisis yang sudah ada dari sebelumnya dan semakin menjadi nyata pada masa pandemi adalah krisis rasisme. Ketika manusia membeda-bedakan sesamanya manusia berdasarkan warna kulitnya, bahasanya, atau latar belakangnya. Dan saudara-saudara, ternyata ketika kita mengalami pandemi yang seharusnya menyadarkan kita bahwa manusia ini sama-sama ada di Bahtera yang sama, kita satu kemanusiaan, dunia ini mau negara kaya, negara miskin, belahan bumi utara, belahan bumi selatan, kita sama-sama dilanda pandemi, ternyata bukannya menyatukan hati manusia, tetapi justru memancing keluar perilaku-perilaku kekerasan atas nama rasisme. Dan saudara-saudara, ada perkataan dari Will Smith, seorang aktor Hollywood, yang mengatakan bahwa rasisme itu bukan jadi semakin parah, orang mungkin berkatakan, kok makin parah ya rasisme? Dia bilang, no, enggak, ini enggak makin parah. Tapi apa? Sekarang direkam, makanya ada bukti-buktinya sehingga orang bisa melihat betapa kejinya manusia terhadap sesamanya ketika mereka dibutakan oleh rasisme. Nah saudara-saudara, yang menyedihkan kalau kita bicara soal rasisme adalah gereja. Kadang-kadang ikut ambil bagian di dalam. Dan mungkin bukan hanya kadang-kadang dalam arti saat ini, kalau kita melihat sejarah, gereja ambil bagian dalam melanggengkan rasisme. Perbudakan orang Afrika yang dibawa ke Amerika Serikat dan diperbudak, itu pada saat itu dibenarkan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab. Apartheid, pemisahan orang berdasarkan warna kulit di Afrika Selatan, itu juga dilakukan oleh gereja. Jadi gereja itu ada gereja kulit putih, gereja kulit berwarna, gereja kulit hitam. Dan pemisahan itu bukan cuma sekedar preferensi ya, ah saya sukanya dengan sesama orang yang kulitnya sewarna. Tetapi juga ini menjadi secara teologis, mereka tidak merayakan perjamuan kudus bersama dengan orang yang berbeda warna kulitnya. Padahal perjamuan kudus artinya kita diundang dalam pengampunan, pendamaian dengan Allah dan dengan sesama, dimana kita ambil bagian dalam keselamatan dalam Kristus. Jadi, gereja turut ambil bagian dalam melanggungkan raksis suku. Indonesia kelihatan ya, gereja protestan di Indonesia kelihatan sisa-sisanya dengan gereja berdasarkan suku. Nah, sukurnya GKI yang tadinya Tionghoa Kito Kahwe memilih untuk menjadi gereja Kristen Indonesia, gereja yang tidak berdasarkan etnis, tetapi menjadi gereja yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia. dan GKI sendiri kalau kita lihat dari antara pendetanya saja, saudara-saudara, dari berbagai suku di Indonesia. Walaupun tentu tidak, belum sempurna, belum sepenuhnya ideal, tapi sudah menunjukkan bahwa ini loh, gereja yang tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara soal surat Korintus pasal 12, 1 Korintus 12 yang tadi dibaca, pasti sudah sering dibaca, dan biasanya ini sering-sering dibaca dalam pembinaan majelis jemaat, pembinaan pengurus, yang mau mengatakan bahwa kita ini berbeda-beda, punya banyak talenta, kemampuan yang berbeda, tapi kita satu tubuh, kita bekerja sama, jangan saling merendahkan. Tetapi kalau kita baca tadi, di ayat 13, sebetulnya, ketika Paulus menulis surat pada jemaat Korintus ini, dia berbicara tentang kita satu tubuh Kristus, yang banyak anggotanya, yaitu orang Yahudi, orang Yunani, Buddha, orang Merdeka, yang telah dibaptis menjadi satu roh, dibeminum oleh, dari satu roh. Nah, sebetulnya, kalau kita lihat, di sini Paulus sedang dibicara tentang keragaman, suku, atau kebangsaan, dan juga status, yang membedakan, yang seringkali membuat kita di gereja pun terpisah. Ya, ada istilah, oh itu mah gereja orang kaya, saya bukan orang kaya, saya nggak berani ke gereja itu. Tapi di sini, Paulus mengatakan, mau Budak, mau orang Merdeka, mau orang Yahudi, mau orang Yunani, kita semua satu tubuh Kristus, dibaptis dalam satu roh, diberiminum dari satu roh yang sama. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, seharusnya, tidak ada ruang sama sekali, untuk sikap, atau pola pikir, yang rasis. pada masa pandemi yang lalu, ada gerakan yang disebut BLM, Black Lives Matter. Di situ, ya memang nggak di seluruh dunia sih, di Indonesia tidak. Tetapi, di banyak tempat di dunia itu, di tengah pandemi, orang turun ke jalan, untuk mengatakan bahwa, hidup orang kulit hitam, itu berarti. Nah, nggak bisa kemudian, dijawab dengan, ya tapi kan semua hidup berarti. Ini sama seperti, kalau ada istri, nanya kepada suaminya, do you love me? gitu ya. Kamu sayang aku nggak? Terus jawabnya, I love everybody. gitu ya. Ya, ini kan, bikin, bikin marah pasti. Terus, sesuatu demikian juga, ketika pada saat itu terjadi, mungkin, kita di Indonesia tidak terlalu peduli. Dan bahkan, sebetulnya kita di Indonesia, seringkali, mendiskriminasi juga, orang yang kulitnya, berwarna gelap. Bahkan termasuk, saudara-saudara kita di Papua. Saudara-saudara yang, seringkali, seiman dengan kita. Kebanyakan, seiman dengan kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, sikap rasisme ini, harus kita sadari. Ada pada diri kita, dan, kalau kita tidak mau menyadari, akan sudah untuk kita bertobat. Ya, banyak orang yang direkam, melakukan diskriminasi rasial, ketika kemudian mereka ketangkep, lalu, entah dipecat, atau dibully oleh netizen, gitu ya. Kemudian, biasanya, minta maaf, lalu mengatakan, I'm not a racist, saya bukan seorang rasis. Lalu, itu kemarin apa? gitu ya. Nah, setelah-setelah, ketika kita menyadari bahwa, dalam diri kita, seringkali ada prasangka, ada praduga yang buruk, terhadap orang lain, ada keengganan, ada stereotype, tentang orang tertentu, yang kita miliki, itu perlu kita sadari. Dan, saudara-saudara, kesadaran akan, tanda kutip ya, keberdosaan kita, dalam hal rasisme itu, perlu digantikan, dengan kesadaran, bahwa kita semua, adalah satu tubuh Kristus. Memang, dalam hal ini, tentunya, bicara tentang, orang-orang yang seiman. Tetapi, kalau kita sudah bisa, melihat saudara kita seiman, saudara kita yang seiman, apapun, warna kulitnya, bahasanya, sukunya, bangsanya, sebagai saudara kita, sebagai satu tubuh Kristus, maka tentu, tidak sulit, tentu, kita juga menghargai, sesama kita, yang berbeda keyakinan, dan berbeda, etnis, dan sebagainya, sebagai sesama kita manusia. Saudara-saudara, saya yakin, kita sebagai orang, yang tergolong minoritas, dari segi keyakinan, pasti kita pernah mengalami, diskriminasi. Mungkin tidak pribadi, tetapi, entah sebagai komunitas, sebagai gereja, atau, ya, dalam identitas kita. Dan tentu, tidak menyenangkan ya, di diskriminasi. Dianggap rendah, dianggap jelek, dimusuhi, karena sesuatu yang, menjadi identitas kita, dan bukan kejahatan. Nah, oleh karena itu, kalau kita tahu itu tidak baik, jangan kita melakukannya, kepada orang lain. Menyadari bahwa, kita semua, adalah, ciptaan Tuhan. Yang Tuhan kasihi, maka, mari kita belajar, bukan hanya toleransi. Toleransi itu kan, saya sebetulnya, tidak suka. Tapi, oke lah, saya bisa tolerir, saya bisa, tahan, menahan, perasaan saya, menahan diri, untuk, tidak komentar, untuk, tidak memusuhi. Tapi, saya tidak suka. Tapi, kita belajar, untuk menghargai. Kalau kita baca, ayat selanjutnya, di sini, dikatakan bahwa, justru, kepada mereka, yang, dianggap hina, yang dianggap buruk, yang lemah, itu, kita berikan tempat, penghargaan yang khusus. Nah, saudara-saudara, semoga kita, sebagai orang percaya, bisa menjadi pembawa kabar baik, bukan saja ketika kita bicara soal keselamatan, tetapi ketika kita bicara soal kasih Allah, yang merampul semua, setiap manusia, yang membuat orang yang hidup dalam kasih Allah, menghargai, mengasihi, menghormati sesamanya, dalam perbedaan apapun. Kiranya Tuhan, menolong kita. Amin. Mari saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami, pada saat ini Tuhan, kami membawa dalam doa kami, pergumulan kami, menghadapi COVID-19. Tuhan, kau tahu pandemi ini, masih belum selesai, dan bahkan mungkin, masih jauh dari selesai. Tetapi, biarlah semuanya ini, menjadikan kami, semakin bijaksana, semakin tahu, apa yang menjadi prioritas kami, dan semakin bersatu, sebagai umat manusia, menyadari bahwa kehidupan kami, sebetulnya sama, apapun yang membedakan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, agar mereka boleh membuat kebijakan, dan menerapkannya dengan baik. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis, dimanapun mereka berada, Tuhan lindungilah mereka, dan pakailah mereka, untuk menolong penanggulangan COVID-19 ini. Saat ini Tuhan, kami juga memperdoa, untuk, pergumulan kami, terkait dengan, ekonomi, apalagi kalau ada di antara kami, yang kehilangan pekerjaan, yang usahanya harus tutup, atau menurun, terkait juga dengan pandemi saat ini. Tuhan, kami percaya pada janji pemeliharaan Tuhan, biarlah dengan berserah sepenuhnya, kami juga berusaha sepenuhnya, dan Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang memelihara hidup kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah, yang ada di daerah-daerah yang sulit, signal, yang juga mungkin terbatas, teknologi, kemampuan orang tua mereka untuk menyediakan, perangkat, kemampuan guru mereka untuk mengajar, menggunakan teknologi terkini. Tuhan, biarlah, anak-anak kami ini boleh tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang, memberikan kami manusia kreativitas, hikmat, akal budi untuk, menemukan solusi dari setiap, kesusahan, setiap tantangan. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami, yang sedang sakit, baik yang di rumah, maupun terutama yang di rumah sakit. Tuhan, terutama di saat pandemi ini, ketika mereka yang sakit tidak dapat dilawat, seringkali harus sendirian. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan memberikan harapan dan sukacita, dalam keadaan apapun, agar mereka boleh tetap berpengharapan, dan dengan sukacita itu tubuh mereka boleh dipulihkan. Tuhan, kami mau serahkan segala pergumulan dan permohonan kami dalam doa. Engkau Allah yang mengatau, Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, Dan sayapnya melindungimu, Tangan Tuhan tekan di dalam hidupmu, Majulah dalam terang kasihnya. Terima kasih telah menonton!